Untuk pelaksanaan debat pertama tersebut, KPU telah menetapkan 11 nama panelis yang bertugas untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan debat yang terdiri dari pertama, Dr. Agus Riwanto, Pakar Hukum Tata Negara Universitas 11 Maret, Surakarta, Jawa Tengah yang kedua, Dr. Andes Ahmad Taufan Damanik, MA, Ketua Komnasam periode 2017-2020 di Jakarta yang ketiga, Prof. Dr. Phil Almakin, SAGMA, Rektor UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta keempat, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, SHMH, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur kelima, Dr. Gun Gun Haryanto, MSI, Dekan Fakultas Da'wah, UIN, Sarif Hidayatullah, Tangerang, Selatan, Banten yang keenam, Dr. Kairul Fahmi, SHMH, Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Andalas Padang, Sumatera yang ketujuh, Prof. Dr. Lita Tiesta, ALW, SHMHUM, Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Jiponegoro, Semarang, Jawa Tengah yang kedelapan, Dr. Rerpol Mada Sukmajati, Pakar Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta yang kesembilan, Dr. Rudi Rohi, SHMSI, Pakar Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur yang kesepuluh, Prof. Susi Dwi Haryanti, SHLLM, PhD, Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Pajajaran Bandung, Jawa Barat dan yang kesebelas, Wawan Mas Udi, SIP, MPA, PhD, Dekan Fisipopo Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Selain panelis yang telah kami tetapkan, 11 orang di atas KPU juga menetapkan moderator pada pelaksanaan debat pertama yakni Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel, keduanya jurnalis dari DVRI dalam rangka penyelenggaraan debat pertama pemilu tahun 2024 KPU menggelar rapat koordinasi juga untuk memfasilitasi pelaksanaan debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden di Jakarta pada hari Minggu 12 Desember pada hari Minggu 10 Desember tahun 2023 Pada acara tersebut, setiap panelis dan moderator menjalani proses karantina dan menandatangani fakta integritas dalam rangka menegakkan komitmen netralitas dan integritas pelaksanaan debat Format debat Debat akan berlangsung selama durasi waktu 150 menit bagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tetapi khusus yang 120 menit untuk debatnya itu akan terbagi dalam 6 segmen segmen pertama pembukaan, pembacaan tata tertib penyampaian visi-misi dan program kerja segmen kedua dan ketiga pendalaman visi-misi dan program kerja disana akan ada pertanyaan dan juga interaksi diantara pasangan calon dengan pasangan calon yang lain yang keempat dan kelima tanya jawab dan tanggapan disana akan proses interaksi tanggapan, lontaran pertanyaan dari pasangan calon dan direspon oleh pasangan calon yang lain dan yang keenam penutup demikian bahan konferensi pers yang kami bisa sampaikan dalam kegiatan suri ini silakan kalau misalnya ada pertanyaan kita akan respon setelah itu kita bisa akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh